Menurut sebagian riwayat, batu Hajar Aswad berasal dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam, ketika turun ke bumi. Tentang di mana Nabi Adam diturunkan, silakan menonton video sebelumnya. Karena, di tempat diturunkannya Nabi Adam itulah, batu ini diambil. Pada awalnya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kabah. Dalam kitab Kishos Al-Anbiya'ah, atau kisah para Nabi dan Rasul, Ibn Katsir menjelaskan, saat pembangunan kabah hampir selesai, dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail untuk mencari batu, agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Pergilah engkau mencari sebuah batu yang bagus, untuk aku letakkan di salah satu sudut kabah sebagai penanda bagi manusia, ujar Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, lalu pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Ismail, dan memberinya sebuah batu yang paling bagus. Dengan senang hati ia menerima batu itu, dan segera membawa batu itu untuk diberikan pada ayahnya. Nabi Ibrahim pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali. Kemudian, Nabi Ibrahim bertanya pada putranya, dari mana kamu peroleh batu ini? Ismail menjawab, batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu. Nabi Ibrahim mencium batu itu lagi, dan diikuti juga oleh Ismail. Begitulah, sampai saat ini banyak yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswat itu. Lalu keduanya melanjutkan pembangunan kabah sambil berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada riwayat lainnya, yang juga disampaikan Ibnu Katsir. Ketika Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu tersebut, Ismail merasa sangat letih. Wahai ayah, aku merasa malas dan capek. Nabi Ibrahim berkata, biar aku saja yang mencari. Lalu ia pun pergi, dan bertemu dengan Jibril yang membawakan batu hitam dari Al-Hin, atau Hindustan. Ismail berkata, wahai ayahku, siapakah yang membawa batu ini? Ibrahim menjawab, yang membawa adalah yang lebih giat darimu. Penjelasan di mana Al-Hin atau Hindustan, bisa kita lihat riwayat lain dari Ibnu Katsir, dan juga tafsir hadis Imam Al-Hakim ini. Menurut Ibnu Katsir dalam Kitab Bidayah Wan Nihaya, Nabi Adam diturunkan pertama kali dari surga, yaitu di Tanah Hindustan. Kita juga bisa lihat keterangan lain dari Ibnu Abbas, yang telah meriwayatkan Ali bin Abi Talib yang berkata, di bumi tanah yang paling wangi, adalah Tanah Hindustan. Nabi Adam, telah diturunkan di Hindustan. Maka pohon-pohon dari Hindustan, telah melekat wangi-wangian dari surga. Keterangan riwayatnya, memang sesingkat itu. Tapi bisa kita tarik sejarah, kondisi geografis, dan pengertian dari Hindustan yang dimaksud. Pengertian Tanah Hindustan pada waktu Ibnu Katsir menulis, adalah wilayah yang dimulai dari wilayah Pakistan atau sebelah utara negara India yang sekarang, serong ke arah Tenggara masuk ke daerah apa yang dikenali sekarang sebagai Indonesia, sampai ke tanah Papua. Hindustan berasal dari dua kata, yaitu Hindu, dan Stan, yang berarti, tanah Hindu, atau wilayah Hindu. Kata Hindu biasa digunakan untuk mengawali penamaan negara, seperti India, dan Indo. Sedangkan kata Stan, berarti tanah, atau bangsa. Jadi, makna dari kata Hindustan, berarti, tanah para Hindu. Hal ini juga sebagai referensi penamaan bangsa-bangsa lain, yang diakhiri dengan kata Stan. Seperti, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan sebagainya. Contohnya, dari kata nama negara Kazakhstan, dapat diartikan sebagai, tanah para Kazah, atau secara harfiah, tanah para bangsa Kazah. Di abad ke-7, Nusantara atau Indonesia kala itu, memang dihuni oleh masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha. Makanya, Raja-Raja di Sriwijaya, menamakan dirinya sebagai Malik Al-Hin. Ini sebagaimana bisa dilihat, pada surat yang dikirimkan Raja Sriwijaya, kepada Holifah Bani Umayyah. Kemudian, petunjuk dari Ali bin Abi Talib, bahwa pohon-pohon dari Hindustan, telah melekat wangi-wangian dari syurga. Di Indonesia, ada banyak pohon yang memiliki kayu bebau wangi, seperti yang dimaksud oleh Ali bin Abi Talib. Sebut saja pohon cendana, pohon kamper, pohon gaharu, pohon kayu manis, dan pohon suren. Kayu gaharu, dipercaya menjadi salah satu benda yang berasal dari surga. Kayu gaharu ini, bisa ditemukan daerah Merauke Papua, Borneo Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau Sumatera. Allah memuliakan pohon tersebut, dengan menebarkan aroma yang sangat wangi. Kebenaran yang menunjukkan bahwa kayu gaharu adalah pohon dari surga, berasal dari Abu Hurayroh Radiyallahu Anhu, Nabi pernah bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga, adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan Purnama. Nyala perdupaan mereka, adalah kayu. Ut, Imam Abu Liyaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Kemudian, bukti lain bisa kita dapatkan dari kisah Adam dan Hawa. Diriwayatkan, setelah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang, maka keduanya menjadi telanjang. Lalu keduanya berkeliling mendekati pepohonan yang ada di surga, untuk membuat penutup aurat dengan daun-daunnya. Menurut sebuah riwayat, benda yang menutupi aurat Nabi Adam ketika itu, adalah kayu, ut, atau kayu gaharu berbau wangi. Ketika Nabi Adam turun dari surga, pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dulunya adalah satu daratan. Maka, kita tidak bisa menyebut pulau itu tersendiri, seperti penamaan pulau yang sekarang. Kalau kita lihat sekarang, kayu gaharu banyak ditemukan di pulau Kalimantan. Jadi, kemungkinan besar, batu hajar aswat disimpan di pulau ini. Kemudian, diambil lagi oleh malaikat Jibril, untuk diberikan kepada Nabi Ibrahim ketika dibutuhkan. Tapi, tidak menutup kemungkinan, kalau batu hajar aswat disimpan di pulau Sumatera. Sebagaimana, itu adalah pulau tempat turunnya Nabi Adam dan Hawa. Penjelasan ini, sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Dilahirkan di tanah Nusantara, negeri yang disebut Baldatun Toibatun, Warabun Gofur, atau Gemah Ripahloh Jinawi. Lalu, kalau kita lihat di Kalimantan, di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana ada kurang lebih 22 subsuku Dayak yang tinggal di sana. Salah satunya adalah suku Dayak Taman. Mereka tinggal di rumah betang Semangkok. Rumah betang ini, merupakan salah satu yang tertua di Kabupaten Kapuas Hulu. Tepat di depan rumah betang Semangkok, ada satu spot yang begitu dikeramatkan oleh warga setempat. Wujudnya berupa sebuah batu dan meriam, dinamakan Batu Tiang Putulabok. Batu ini, tidak ada hubungannya dengan Batu Hajar Aswat yang ada di Mekah. Tapi konon katanya, batu tersebut bisa mengabulkan keinginan. Sudah ada banyak yang mencoba, bahkan turis dari Belanda, Perancis, dan Jerman datang ke sana, dan banyak yang permintaannya terkabul. Tentu saja, memintanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi, untuk batu ini, kita tidak punya data yang cukup untuk mengupasnya lebih lanjut. Jika ada yang berkenan, silakan tambahkan di kolom komentar. Mari kita ungkap sedalam-dalamnya, apa keistimewaan Nusantara, dibandingkan negara yang selalu meremakannya. Kita bukanlah bangsa yang lemah, tapi kita adalah bangsa yang lahir, dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.